Intro Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube idapak Disini aku membahas sebuah perjualan online Dan rekomendasi toko yang harganya super murah Dan pastinya bisa untuk dijual lagi Buat temen-temen yang udah subscribe Makasih banyak Udah nontonin video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung perkenalkan Nama aku Ida Jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notifikasi Kalo aku upload video baru Oke temen-temen Jadi di video hari ini Aku mau nge-share Gimana sih caranya kita bisa dapet Supplier tangan pertama Yang udah sales seller Yang udah banyak pembelinya Dan barangnya dijamin bagus gitu Nah ada beberapa hal yang harus diperhatikan Gimana caranya kita dapet Toko yang memang mereka itu udah terbukti reseller yang utama Yang star seller yang banyak pembeli Yang pertama kita harus lihat dulu Toko tersebut itu udah sales seller atau belum ya Itu yang pertama Terus yang kedua kita harus lihat Untuk penilaian produknya Jadi temen-temen kalian juga harus lihat bintangnya Itu tuh ada penilaian Dari beberapa customer Kalo misalkan bintangnya 4,8 4,9 4,7 Itu udah lumayan oke ya Jadi kalian bisa order Atau misalkan kalian bisa juga nge-dropship Dari toko-toko yang memang penilaian Yang udah bagus gitu dari customer Terus yang selanjutnya Yang selanjutnya itu Kalian juga harus cross check Beberapa review Foto-foto dari customer gitu loh Jadi kan kalo misalkan di Shopee Itu kan ada kayak semacam bintangnya Kemudian ada kolom komentar Dan ada gambarnya gitu Nah reviewnya itu Kalian bisa lihat Oh produknya bagus nih Oh produknya jelek nih Nah kalian bisa lihat dari sana temen-temen Kalo misalkan mau cross check Produk yang mereka jual itu Beneran bagus enggak Beneran sesuai enggak Atau misalkan beneran sesuai kriteria Yang kalian harapkan atau enggak Kayak gitu Dan kemudian selain itu Presentasi cat dibales Juga penting banget ya Kalo misalkan Kita ada sesuatu Yang misalkan yang mengganggu nih Kalo misalkan Presentasi catnya agak lemot Atau misalkan Dia tuh jarang bales cat Atau misalkan Gak terlalu aktif di chat Itu juga susah banget ya Kalo misalkan kita mau nge-dropship Karena biasanya Kalo misalkan kita mau nge-dropship Dan ternyata barangnya tuh enggak ada Atau misalkan size-nya enggak ada Biasanya Si sellernya itu nge-chat ke kita Ini barangnya enggak ada nih Ukuran ini mau diganti enggak Dan kita kan bisa konfirmasi kekas saman Tapi kalo misalkan Presentasi catnya Nilainya minus Atau nilainya rendah Berarti dia jarang banget Komunikasi sama customer Nah Dan kita harus pilihin yang Apa namanya Seller-seller yang memang Di chat itu Cepet gitu loh Gercep gitu loh Supaya Kekitanya juga lebih mudah gitu loh Untuk komunikasi Kalo misalkan Kita mau nge-dropsi barang Dari topo tersebut Kayak gitu Untuk presentasi cat juga Penting banget teman-teman Nah Buat teman-teman nih Yang pengen tau Caranya kayak gimana sih Kalo misalkan kita Mau Nyari supplier tangan pertama Supaya dapet harga murah Barangnya oke Kemudian Dapet tokonya Juga Responnya bagus gitu loh Langsung aja simak video Berikut ini Untuk tutorialnya Oke semuanya Jadi ini aku mau kasih tutorial Gimana caranya Kita nyari toko Dengan kualitasnya oke Dan harganya juga murah Disini ada kolom search Kalian bisa lihat Apa yang kalian butuhin nih Kebetulan aku pengen nyari Baju piyama wanita Nih baju piyama wanita Banyak banget macemnya Ya kan Dari mula yang harganya Rp49.000 Sampai Rp84.000 Dan lain-lain Ada yang juga Rp29.000 Banyak banget kan Disini kalo misalkan Kalian mau nyari Yang terlaris nih Disini kalian bisa klik Yang terlaris Dan ini tuh Melupakan barang-barang Yang paling laris di Shopee Dari mula yang Rp49.000 Sampai di Rp84.000 Dan yang beli Sekitar Rp1.000 Ini semua adalah Barang-barang Yang paling laris Di Shopee Karena kalian udah Klik kolom Yang paling terlaris Kayak gitu ya teman-teman Ini untuk cari Barang yang paling laris Dan selanjutnya Kalo misalkan kalian Mau ngurutin harga nih Disini ada kolom harga Nah Disini aku bakalan Ngurutin dulu Harga Yang rendah Ke harga yang tertinggi Dan ini Ada harga Rp49.000 Sampai Rp84.000 Bahkan ada yang harganya Rp12.400 Ada yang Rp19.000 Juga Ada yang Rp24.000 Juga Dan ini adalah harga-harga Dari yang terendah Menuju yang tertinggi Kayak gitu ya teman-teman Tapi kalo misalkan Kalian mau liat Harga yang paling tinggi Dulu nih Nah Disini harga yang Paling tingginya Untuk piyama Itu Rp208.000 Ada juga yang Rp145.000 Kemudian ada yang Rp80.000 Ada yang Rp79.000 Jadi kolom Panah ini Adalah yang Nentuin kalian Mau harganya Dari harga yang terendah Atau harga yang tertinggi Gitu Kayak gitu ya Untuk masalah harga Tapi biasanya Kita tuh suka Dengan harga-harga yang murah Dan kualitasnya Oke teman-teman Jadi kalian bisa Apa namanya Sesuai dengan kebutuhan aja Mau harga mahal Atau harga tinggi Silahkan Kolom yang harga ini Kalian otak atik sendiri Dan yang selanjutnya Aku biasanya nyari Yang harganya terlaris nih Kita bisa lihat Kalo misalkan kita mau nyari toko Kita akan lihat Cara tutorialnya itu Kita lihat penilaiannya kan Aku mau liatin Barang yang ini Ini penilaian itu 4,7 Dan yang beli itu Udah sekitar 10 ribu Dan kalo misalkan Dilihat dari penilaian Ini udah lumayan oke ya Untuk penilaian 4,7 Terus setelah itu Penilaian tokonya juga bagus ya Disini juga Udah Banyak banget Barang-barang dia Yang memang penilaiannya bagus Ini bintangnya juga 5 Bintang 5 Dan yang selanjutnya itu Kita akan lihat Penilaian produknya nih Jadi kalian selain melihat Penilaian Toko Ini ya 4,7 Dan yang beli udah 10 ribu Kemudian lihat penilaian produknya juga Kita akan menuju ke penilaian produk Nih disini Ada Dengan komentar Ada dengan foto Ada semua komentar ini Kita akan lihat ya Komentar yang dengan foto Nah disini Udah bintang 5 juga kan nih Yang ditunggu-tunggu Akhirnya datang juga Apakah diterima sesuai estimasi Alhamdulillah Entah pesanan yang berapa Berarti ini udah oke juga Ini juga Bintangnya juga Dia dikasih 5 Bintangnya juga Dikasih 5 Ini juga 5 juga Dan ini adalah Contoh untuk penilaian Oh berarti Toko tersebut Memang penilaian dari Customernya Udah lumayan oke Karena banyak banget Dia ngasih bintangnya 5 Teman-teman Jadi bisa dipastikan Ini Toko Lumayan oke Untuk dijadikan Sebagai seller kita Kalau misalkan kita Mau ngedropship barang Kayak gitu ya Terus yang selanjutnya Dilihat juga Komentar pembeli Ini udah aku liatin tadi ya Komentarnya kayak gimana Dan ini juga Komentarnya udah oke-oke Presentasi chat dibalas Kalian bisa lihat Kalau misalkan nih Kalian mengunjungi toko ini Kunjungi tokonya Kemudian Kalian lihat Performa chatnya Nah disini Contoh Toko Diamor.grossir Performa chatnya 100% Jadi Performa chat yang dibalas Adalah sekitar 100% Jadi memang Toko ini tuh Aktif ngebalasin Chat-chat Dari customer-nya Gitu Jadi Udah dihitung Ini udah lumayan oke ya Untuk Toko yang bakalan Kita jadiin Sebagai supplier Atau seller kita Kayak gitu teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya